Oke, cara masukkan data awal simpanan pokok wajib Caranya adalah ke menu tabungan, klik daftar anggota simpanan Nah, disini form untuk pengisian biodata anggota simpanan pokok wajibnya Nah, lalu tekan tambah, misalkan namanya Ahmad Yasir Oke, disini tempat tanggal lahirnya bisa diisi Panjar Masir Nah, 17081995 Nah, disini alamatnya bisa diisi dengan Jalan Sukamaju Nah, pada posnya, bila tidak ada, boleh tidak diisi Nah, telepon, bila ada, boleh diisi Kecamatan, bila ada, boleh diisi Kabupaten, bila ada, boleh diisi datanya Nah, disini nomor KTP atau SIM Nah, bila tidak ada keduanya, bisa diisi dengan nomor anggota Bila tidak ada juga, bisa diisi dengan manual 1, 2, 3, 4, 5 Contoh seperti ini Nah, setelah itu tekan No Rekening Nah, disini pilih 01, anggota pokok wajib Nah, setelah itu tekan simpan Nah, disini sudah terisi biodata simpanan pokok wajibnya Setelah itu tekan exit Nah, baru kita masukin setoran awal pokoknya Nah, menu kasir Klik transaksi tabungan Lalu tekan, jangan lupa tekan tambah dulu ketiga transaksi Nah, baru cari data Nah, disini pilih Ahmad Yassin Selesai Oke, lalu pakai sandi setoran awal pokoknya itu Pakai sandi 175 Nah, disini tekan Enter aja Nah, isi misalkan saldonya untuk setoran awal pokok Misalkan Rp50.000 Nah, disini langsung tekan Enter aja Nah, disini Enter Nah, disini Enter Simpan Nah, lalu kita klik tambah lagi Klik tambah Cari data Ahmad Yassin Selesai Oke Nah, untuk sandi setoran wajibnya itu Pakai 116 Nah, disini langsung tekan Enter aja Misalkan saldo Untuk wajibnya itu Rp20.000 Nah, disini sama tadi Tekan Enter aja Nah, langsung Disini simpan Nah, lalu kita tekan exit Lalu kita cek disini Register tabungan Pilih September Sesuai bahan berjalan Lalu klik Atau isi 0 Nah, untuk pokok wajibnya Lalu preview Nah, disini sudah tercatat Atas nama Yasin Ahmad Yasin Untuk pokok wajib Nah, disini sudah Ter-input saldo pokoknya tadi Rp50.000 Saldo wajibnya tadi Rp20.000 Maka, totalnya Rp70.000 Nah, kenapa disini jadi Satu rekening? Karena simpanan pokok hanya Dibayarkan atau di-store Cuman satu kali saja Setelah itu Bisa dengan Setelahnya simpanan pokok wajib di-store Pakai sandi satu-satu Di transaksi tabungan Semoga bermanfaat Kita klik dulu ini untuk keluar Selesai Oke, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!